Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara gelar vaksinasi COVID-19 kepada seluruh staff dan juga kepada karyawan kejaksaan. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, kegiatan vaksinasi ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selasa pagi kemarin melaksanakan vaksinasi COVID-19. Vaksin ini diberikan kepada seluruh staff dan karyawan kejaksaan yang totalnya berjumlah 450 orang. Setiap peserta vaksinasi akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan dan tahapan verifikasi, untuk menentukan memenuhi syarat untuk mengikuti vaksinasi atau tidak. Untuk melancarkan proses vaksinasi, kepada para seluruh peserta vaksinasi dihimbau untuk menjaga kesehatan. Sebab beberapa peserta mengalami penundaan pemberian vaksin, yang disebabkan peserta memiliki tingkat gula darah yang terlalu tinggi. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sumanggar Siagian, mengatakan, kegiatan vaksinasi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan berlangsung selama 3 hari, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kerumunan. Ini kejaksaan tinggi Sumatera Utara, dengan posil sesuai dengan permohonan kami, pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera, ada sebanyak 450 orang yang akan divaksin, dengan 3 tahap. Walau sudah menjalani vaksinasi, seluruh peserta vaksinasi tetap diwajibkan untuk tetap menaati protokol kesehatan. Pemerintah terus gencar melakukan proses vaksinasi tahap kedua, yang ditargetkan diberikan kepada pelayan publik, TNI, Polri, dan Lansia.